KB dikatakan berkontribusi 30-40 persen terhadap penurunan kematian ibu karena KB bisa mencegah terjadinya kehamilan yang beresiko, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, dan seterusnya. Ya Bapak-Ibu sekalian, jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang peran pemerintah dalam memfasilitasi perencanaan kontrasepsi dan membangun keluarga berkualitas. Tetapi nanti mungkin saya berbicaranya tidak spesifik untuk ke arah perencanaannya, tetapi juga melihat gambaran secara umum dan beberapa yang menjadi rekomendasi dari rangkaian proses yang kita lakukan selama tahun ini, kemudian juga melihat kebutuhan di tahun yang mendatang, serta merujuk pada arahan presiden maupun apa yang sudah menjadi komitmen pemerintah pusat sebagaimana direncanakan di dalam dokumen perencanaan. Ya Bapak-Ibu sekalian, walaupun tema kita berbicara tentang perencanaan terkait dengan perencanaan keluarga dan menuju keluarga yang berkualitas, tetapi dari kami, dari kantor staf presiden, tetap kami melihatnya merujuk pada apa yang menjadi prioritas nasional. Dan sebagaimana menjadi janji politik dari Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta sudah tertuliskan di dalam rencana pembangunan kita, maka hal ini kaitannya adalah dengan kematian ibu. Tentu saja stunting dan kematian ibu itu menjadi satu kesatuan, tetapi lebih utamanya kita akan melihat nanti saya akan menggunakan kacamata lebih banyak untuk isu kematian ibu. Kalau stunting tadi kan dari Ibu Eni sudah menyampaikan cukup panjang lebar. Kita ketahui bahwa sekalipun data yang kita miliki masih merujuk pada data SUPAS tahun 2015, tapi faktanya bahwa setiap jam di Indonesia masih diestimasikan ada dua kematian ibu. Kemudian kalau kita melihat flashback lagi dalam tiga dekade dari berbagai macam sumber, baik itu SDKI, sensus penduduk, maupun SUPAS dari tahun 1994 sampai 2005, ternyata tidak terjadi penurunan angka kematian ibu yang cukup bermakna. Padahal target RPJMN 2024 itu sangat tegas. AKI dikatakan mempunyai target 183 per 100 ribu kelahiran hidup. Kemudian juga bayi itu 16 per 1 ribu kelahiran hidup. Kalau kematian bayi melihat grafiknya itu dia turun dan sepertinya akan on the track. Tetapi AKI ini kalau tidak ada terobosan yang cepat bisa dilakukan dan kita tidak bisa fokus atau prioritas pada pemilihan intervensi, maka sangat sulit sebetulnya untuk mencapai target ini. Belum lagi berbicara tentang target SDG tahun 2030, yaitu angka kematian ibu di Indonesia harus mencapai 70 per 100 ribu kelahiran hidup. Yang menarik adalah kalau kita melihat data yang ada, pola penyebab itu nyaris tidak berubah. Mungkin urutannya sedikit berubah, kalau dulu itu perdarahan menjadi penyebab utama, sekarang sedikit bergeser sehingga eklamsi dan hipertensi selama kehamilan atau persalinan menempati pertama. Tapi kalau dilihat tiga penyebab pesannya itu masih sama. Dengan demikian sebetulnya kita, kita itu semua pihak, pemerintah, kemudian penyedia layanan, dan semua pelaku pembangunan kita tahu, termasuk akademisi juga kita tahu sebetulnya apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus diprioritaskan. Faktanya satu dari tiga kematian ibu itu meninggal karena hipertensi selama kehamilan dan persalinan. Satu dari empat akibat perdarahan. Satu dari kematian ibu terjadi dalam 24 jam setelah persalinan. Satu dari empat kematian ibu terjadi pada masa nifas. Pada saat persalinan, iya. Sesaat sebelum persalinan dan beberapa hari sudah persalinan. Tetapi juga kita melihat juga ternyata pada masa nifas 8 sampai 42 hari itu satu dari kematian ibu terjadi pada masa ini. Nah, yang kemudian ada sedikit pergeseran adalah kita mengetahui juga bahwa di 80 persen kematian ibu ternyata terjadi di fasilitas kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan yang lainnya. Kemudian kalau kita ketahui bahwa kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan dengan ada pandemi COVID-19. Sehingga pada tahun 2020 itu terjadi kenaikan. Ditunggu di kematian ibu, Yono. Dan ada tren kenaikan juga terjadi pada tahun 2021. Tapi kalau kita perhatikan lagi, ternyata 50 persen kematian ibu di tahun 2020, ini bahkan dari 2018, 2018, 2019, 2020, itu terjadi di enam provinsi utama. Ini banyaknya ada di Jawa, Jabar, Jatim, Jateng, Banten, plus Sumut dan Aceh. Kemudian 80 persennya ini ditambah lagi dari enam provinsi, ditambah yang lain lagi menjadi 17 provinsi. Dan secara jumlah memang terlihat ada penambahan sekitar 400-an kematian ibu dibandingkan 2019. Padahal dari 2018 ke 2019 itu terjadi penurunan yang cukup banyak juga. Kemudian kalau secara global dilihat dengan pemodelan yang dilakukan di global, ternyata kalau ada investasi memastikan bahwa, maaf, dari pemodelan 2020 akibat dari pandemi di tingkat global, ini ternyata kemungkinan terjadi penurunan 20 persen sampai 50 persen persalinan oleh tenaga kesehatan terampil. Worst skenario-nya penurunannya sampai setengah, kalau the best skenario-nya tetap turun sekitar 20 persen. Sementara unmet need family planning itu juga terjadi peningkatan dari 48 persen sampai 83 persen, sehingga worst skenario 32 persen wanita usia subur itu tidak terpenuhi kebutuhan untuk family planning. Mungkin kita akan ketik beratnya di sini, berbicara tentang topik yang kita diskusikan di dalam webinar ini. Dan semua itu akhirnya berujung pada terjadinya peningkatan angka kematian ibu secara global sebesar 15 persen hingga 37 persen. Kemudian kita tahu juga kalau dibandingkan negara yang lain, Bapak-Ibu semua, bahwa kita berada di urutan ketiga di negara ASEAN setelah Myanmar dan Laos. Padahal tingkat kesejahteraan, kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih tinggi dibandingkan Myanmar dan Laos. Tetapi ketika berbicara aki, kita itu bahkan lebih jelek daripada Myanmar dan Laos. Tapi kalau kita melihat pembelajaran dari negara yang lain, sebetulnya juga jelas juga. Bahwa pembelajaran dari Kamboja, Laos, Vietnam, dan Mesir dikatakan, kematian ibu itu akan menurun 60 persen sampai 70 persen melalui salah satunya adalah peningkatan penggunaan KB. Yang lainnya adalah akses layanan, pemirsaan kehamilan yang equitable, karena kita punya problem di Indonesia ini karena disparitas yang cukup tinggi. Kemudian juga pertolongan, persalinan oleh tenaga kesehatan dan dukungan lainnya termasuk di dalamnya adalah perbaikan kondisi sosial ekonomi dan pendidikan perempuan serta perbaikan gisi bagi remaja putri. Tetapi poin yang utama yang ingin saya sampaikan bahwa peningkatan penggunaan KB sebetulnya ini sangat jelas, dia akan berkontribusi sangat besar pada upaya penurunan kematian ibu. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mendengarkan apa yang tadi saya sampaikan, investasi pada bidan, yang kalau tadi saya ingat disampaikan oleh Bu Eni, Undang-Undang nomor 4, itu hampir semua urusan ibu, perempuan, kesehatan reproduksi, ternyata di kita itu menjadi wawenangnya bidannya. Kemudian investasi pelayanan KB, dua investasi ini ternyata harusnya menjadi prioritas dan menjadi pilihan kalau memang kita konsen pada upaya untuk penurunan kematian ibu. Investasi pada bidan, kita ketahui bahwa 70% kematian ibu itu dapat ditangani dengan intervensi di bidang kesehatan. Kalau kita lihat di empat pilar, safe motherhood, di sana ada pelayanan ANC, kemudian persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, kemudian juga ada pelayanan KB, dan juga penanganan gawat darurat. Ini adalah urusannya adalah bidang kesehatan. 70% bisa diselesaikan, urusan kematian ibu. Dan undang-undang kita ternyata menempatkan bidan ini sebagai aktor yang penting di garis depan untuk memberikan layanan semua terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan. Belum lagi nanti kalau kita lihat ternyata di Indonesia jumlah bidan itu jauh lebih sangat besar. Proporsinya itu secara jumlah itu besar. Kita mungkin punya isu pada pemerataan dan juga kualitas. Kemudian investasi pada pelayanan KB. KB dikatakan berkontribusi 30-40% terhadap penurunan kematian ibu, karena KB bisa mencegah terjadinya kehamilan yang beresiko, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, dan seterusnya. Dan dikatakan bahwa investasi 1 USD tambahan untuk kontrasepsi itu akan menghemat sebesar hampir 2 USD pelayanan kesehatan KIA. Jadi ini berarti kan untung 1 dolar ya. Jadi kita nambah 1 dolar untuk program untuk kontrasepsi, kita akan menghemat biaya yang kesebesar 2 dolar. Jadi artinya kita masih ada untung 1 dolar. Karena kontrasepsi ini bisa mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, saya senang bahwa pada hari ini saya diajak berpartisipasi di dalam webinar ini, karena kemudian mengingatkan saya juga bahwa pada bulan April tahun ini, ada serial meeting yang dilakukan, serial webinar yang dilakukan oleh UNFPA, kemudian kantor staff presiden dan BKKBN juga, Mbak Pernas juga terlibat, Kementerian Kesehatan juga tergantung dari serialnya. Kemudian tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita punya masalah dengan kematian ibu yang terobosannya belum banyak kita lakukan. Sementara argoprogram, argoprogram itu sudah berjalan. Kita sudah akan masuk ke tahun ke-3 ya, setelah 2020, 2021, sebentar lagi kita akan masuk ke tahun ke-3. Artinya apa? Masih banyak yang harus kita lakukan. Kita harus memastikan keberadaan bidan dan akses kelayanannya, yang equitable tadi, kualitas layanannya juga ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang memungkinkan bidan untuk bekerja dengan secara efektif, kemudian menjamin ketersediaan data yang berkualitas, sehingga data ini bisa dipergunakan untuk pengambilan keputusan, serta membangun kembali menjadi lebih baik pasca COVID. Kita tahu selama COVID ini, layanan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, salah satu kesehatan yang terganggu pelaksanaannya, penyediaannya dan pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, bahwa rekomendasi yang kedua yaitu perlu adanya terobosan dan aksi percepatan penurunan aki untuk mencapai target RPJM. Tentu saja kita harus fokus pada intervensi yang cost-effective dan cepat, karena waktunya kita hanya tinggal 3 tahun lagi. Dan harus cost-effective, karena dana kita kemarin sudah banyak terserap untuk penanganan COVID. Apa itu? Pembelajarannya sudah jelas. Investasi pada bidan sebagai bagian dari reformasi sistem kesehatan, 2020 agenda utama kita adalah reformasi sistem kesehatan, kemudian investasi pada layanan keluarga berencana untuk tidak hanya pengendalian penduduk, tetapi juga untuk keluarga yang berkualitas. Yang ketiga adalah penguatan koordinasi pusat dan daerah. Jadi rekomendasi yang ketiga, penguatan koordinasi pusat dan daerah. Kita tahu bahwa layanan KB itu merupakan urusan pemerintah wajib yang didesentralisasikan ke daerah menurut undang-undang desentralisasi. Urusan pemerintah yang konkuren itu kan artinya ada pembagian wawanan antara pusat, provinsi, dan kaupaten. Ada enam urusan wajib layanan dasar, kesehatan termasuk di dalamnya, KB termasuk bagian dari kesehatan. Sementara kalau kita melihat subsistem kesehatan nasional yang dikonkurenkan itu termasuk di dalamnya adalah SDMK. Ini kenapa saya highlight, karena tadi kita berbicara dua investasi. Investasi pada BIDAN dan KB. BIDAN, kalau berbicara tentang KB, ini kita berbicara tentang masuk ke bagian urusan wajib layanan dasar, kesehatan. Berbicara tentang BIDAN, BIDAN adalah SDMK. SDMK ini adalah satu subsistem SKN yang dikonkurenkan. Artinya juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Belum lagi kita berbicara tentang standar pelayanan minimal. Yang artinya ini urusannya adalah standar pelayanan minimal. Ini adalah hak warga negara yang secara minimal harus sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi dengan kata lain, berbicara tentang membuat perempuan itu tidak mati karena fungsi reproduksinya itu adalah menjadi hak dari warga negara. Rekomendasi yang keempat adalah kerjasama lintas sektor. Kita melihat, tadi Bu Eni menyampaikan beberapa target, tapi kita belum berbicara tentang bagaimana capaian dari indikator layanan KB. Atau kalau tadi Bu Eni kan lebih banyak, beliau menyampaikan range raw untuk KBKR. Jadi kita melihat juga di sisi layanan KB. Masih ada kesenjangan antara target dengan capaian. Kemudian untuk mengatasi kesenjangan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh BKKBN saja atau oleh sektor kesehatan saja. Iya kalau kita berbicara tentang logistiknya, tentang SDM-nya, tentang upaya kesehatannya. Tetapi kalau kita berbicara tentang infrastruktur, kepemimpinan, tentang politik, itu adalah sektor non-kesehatan. Kemudian belum lagi kalau kita berbicara soal pendidikan, kesejahteraan, dan kepercayaan yang masih berlaku di masyarakat, itu faktor sosioekonomi budaya, ini berada di luar kesehatan. Sehingga kerjasama lintas sektor menjadi satu rekomendasi penting dalam rangka untuk memastikan target angka kematian ibu sebagaimana dituliskan di dalam RPJMN itu bisa tercapai. Dari pemerintah, arahannya, komitmennya sudah sangat kuat. Kita ketahui bahwa untuk mencapai visi Indonesia maju, kemudian ada lima arahan presiden terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, kemudian strateginya juga sudah jelas untuk mencapai kesehatan, cakupan kesehatan semesta, peningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda. Intinya adalah, Bapak-Ibu sekalian, komitmen pemerintah bahkan di dalam dokumen perencanaan itu sudah tertuliskan secara formal. Target yang harus kita capai, baik itu target untuk AKI maupun target stunting setiap tahun sudah tertuliskan dengan jelas untuk mencapai target di akhir 2024 pada periode kepemimpinan yang sekarang. Kemudian, apa kemudian yang akan dilakukan oleh pemerintah di tahun depan karena kita sudah kurang dari dua bulan menuju tahun depan. Kalau kita membaca dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2022, maka kita lihat analisisnya sangat kuat berdasarkan pembelajaran dengan situasi pandemi di tahun 2020 dan 2021, mungkin waktu disusun masih di 2021 pertengahan, bahwa ke depan kita akan berada di kehidupan era new normal atau Presiden mengatakan pergeseran dari pandemi ke endemi, mungkin sebelumnya epidemi dulu, tapi kita sudah mengarah kepada endemi, jadi ini artinya apa? Virus bisa jadi masih ada di sekitar kita, itu sebuah fakta. Tidak usah mimpi bahwa virus COVID-19 akan hilang, tetapi kita harus melakukan adjustment dari semua strategi yang kita lakukan. Kemudian, tadi saya sampaikan bahwa reformasi sistem kesehatan itu menjadi agenda yang utama di dalam reformasi sistem kesehatan, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan pengendalian penduduk. Kemudian, sementara untuk isu stunting dan penurunan akal kematian ibu masih menjadi salah satu major project, selain tadi ya, reformasi SKM, ini baru ya. Jadi dulu ada 42 RPJMN Murni, ada 42 major project, stunting dan AKI salah satunya, tetapi kemudian ditambahkan ada tiga major project baru, termasuk adalah reformasi sistem kesehatan nasional. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi, konsentrasi ke depan kita adalah pembangunan SDM, dan di sana statementnya sangat jelas bahwa percepatan penurunan kematian ibu dan stunting itu menjadi hal yang penting dan statement yang penting. Kemudian, di antara tujuh strategi pembangunan pada tahun depan, nomor satu itu adalah pengendalian pertumbuhan penduduk. Kemudian, indikator-indikatornya sudah dituliskan juga dengan sangat jelas di dalam dokumen itu, dan kalau kita lihat dari upaya untuk mencapai cakupan kesehatan semesta, yang nomor dua itu adalah penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. Jadi, statement yang kuat juga ada dalam dokumen. Nah, kalau kita lihat kemudian, ya kalau kita untuk mempercepatkan upaya penurunan kematian ibu, maka dari beberapa hal yang tertuliskan di dalam RKP, disebutkan KB Paskasalin, kemudian serta revitalisasi akses dan kualitas pelayanan KB, dan kesehatan reproduksi melalui pengembangan akses ke poskesdes, dan pelayanan KB di rumah sakit, serta komunikasi, informasi, edukasi, dan pendampingan bagi remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga, ini menjadi strategi yang sudah tertuliskan dan dijanjikan akan dilakukan di tahun depan. Demikian, Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan secara prinsip adalah bahwa pemerintah komitmennya, pemerintah pusat komitmennya sudah sangat kuat terkait dengan perencanaan kehamilan, terkait dengan program-program untuk mendukung perencanaan kehamilan dan keluarga yang berkualitas dengan kacamata pemenuhan hak ibu dan anak menuju generasi emas Indonesia maju, karena itu adalah visi pemerintahan kita pada saat ini. Sekarang tinggal PR-nya adalah bagaimana kemudian perencanaan yang secara normatif, indah, dan lengkap ada di dokumen perencanaan ini, kemudian bisa diterjemahkan menjadi program dan kegiatan-kegiatan yang fokus, yang intervensinya adalah kos efektif, dan bisa diselenggarakan dengan cepat, masif, sehingga kita bisa menjamin semua perempuan di Indonesia, termasuk juga balita di Indonesia, itu bisa terpenuhi hak-haknya, dan kemudian tidak meninggal karena fungsi reproduksinya. Tidak juga menjadi stunting, karena mereka adalah modal untuk manusia Indonesia yang berkualitas, manusia Indonesia unggul untuk generasi emas. Demikian Bapak-Ibu sekalian, saya akhiri paparan dari saya, akhirul kalam saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.